Intro Universitas Terbuka Banjarmasin menggelar wisuda tahap kedua di Baru Meratan In Hotel Jalan Ayani, Pal 5,5 Banjarmasin Tibur beisukan selasa 31 Oktober 2023. Wisuda tahap dua ini diikuti 374 lulusan dari 545 mahasiswa yang mengikuti Yudisium sebelumnya. Dalam kegiatan ini juga dilakukan pemasangan selendang kepada 5 lulusan terbaik wisudawan wisudawati. Universitas Terbuka Banjarmasin menggelar wisuda tahap kedua di Baru Meratan In Hotel Jalan Ayani, Pal 5,5 Banjarmasin Timur beisukan selasa 31 Oktober 2023. Wisuda tahap kedua ini diikuti 374 lulusan dari 545 mahasiswa yang mengikuti Yudisium sebelumnya. Prosesi wisuda ini dibuka langsung oleh Direktur UT Banjarmasin Muhammad Priyono dengan dihadiri Ketua Senat Universitas Terbuka Pusat serta Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasarakatan One SDM Kalimantan Selatan Husnul Hatimah. Dalam prosesi wisuda ini, Direktur UT Banjarmasin beserta jajaran jua menyematkan pemasangan selendang kepada 5 lulusan terbaik wisudawan wisudawati. Direktur UT Banjarmasin Muhammad Priyono Wetokoni Prima TV memadahkan 80% dari lulusan ini sudah terserap di dunia kerja. Mereka kada hanya menguasai ilmu pengetahuan namun jua dibekali ilmu teknologi. Kelebihan Universitas Terbuka mampu menjangkau daerah Nangkada terjangkau dengan biaya murah sehingga mereka yang ingin melanjutkan dunia pendidikan di perguruan tinggi bisa memanfaatkan Universitas Terbuka sebagai wadah untuk mengenyam pendidikan wan bersaing dengan perguruan tinggi lainnya. Pemerintah daerah jua diharapkan bisa memanfaatkan lulusan-lulusan Universitas Terbuka untuk direkrut sebagai tenaga kerja sesuai keahlian yang mereka miliki. Ya harapan kami UTE itu bisa dimanfaatkan oleh pemerintah daerah oleh instansi-instansi yang memang care dengan kemampuan keberdayaan manusia. Karena kelebihan UTE adalah mampu menjangkau ke wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dan dengan biayanya yang terjangkau namun kualitasnya bisa diandalkan karena UTE adalah perguruan tinggi ini. Kami menurut hari ini, Pak, kan banyak mahasiswa yang hari ini yang harus diluluskan. Nah mungkin untuk komunitas itu jadi jangkau dikerjaan atau perguruan? Nah memang saya sangat berharap ya kuliah di UTE itu tidak mudah, sangat mudah. Karena basicnya adalah pelajar mandiri ya. Yang kuat, berbaca, punya motivasi, kreatif, tidak inovatif, dan percaya diri untuk kuasa yang tidak. Nah, dengan adanya beberapa mahasiswa yang IP-nya di atas tiga, ini semuanya luar biasa. Dan menurut saya layak pemerintah daerah, bersama-sama memperlukan alumni kami yang luar biasa IP-nya. Karena pemerintah yang di atas tiga juga tidak ada salah satu. Ketua Senat Universitas Terbuka Pusat Hanib Nurholis memadahkan pihaknya berkomitmen terus mengawal, terutama pada kebijakan akademik yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Pada wisuda yang dilaksanakan saban tahunnya ini, Universitas Terbuka Banjarmasin mampu terus meluluskan alumni-alumni yang handal sesuai dengan akademiknya. Pada wisuda tahap kedua ini, Universitas Terbuka Banjarmasin kembali meluluskan sebanyak 545 mahasiswa sejumlah 374 orang mengikuti wisuda. Dimana hingga saat ini jumlah alumni Universitas Terbuka di Kalimantan Selatan telah mencapai 41.338 alumni. Jadi kalau berbentuk ini, jadi yang membuat terpijak selamat menikmati. seperti yang akan diperkenalkan seharian bisa menjamin sehariannya. Untuk penumpang itu sudah uang, dan semakin banyak membuat suara memuang pasien, dan juga aspek proskunya dipanggungjawabkan adalah yang diperkenalkan sehariannya. Sehingga bagian turunnya apa dua? Pernama kuarritas kita lupi terbitan itu serius yang dilakukan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.